Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Demokratik Kongo, JNPR Bemba Gombo di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada kami siang. Kedatangan Menhan yang juga menjabat sebagai wakil Perdana Menteri Kongo tersebut, langsung disambut hangat oleh Menhan Prabowo. Keduanya pun langsung melakukan berbagai rangkaian penghormatan di lapangan bela negara Kementerian Pertahanan. Dalam kesempatan itu keduanya membahas beberapa potensi kerjasama antar kedua negara. Prabowo pun menuturkan bahwa antara Kongo dan Indonesia banyak memiliki kesamaan, salah satunya adalah negara yang sama-sama berada di garis katulistiwa. Sehingga menurutnya kedua negara sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga paru-paru dunia. Indonesia dan Republik Demokratik Kongo punya banyak kesamaan. Kita sama-sama berada di garis katulistiwa. Berarti kita ini juga bisa dikatakan bertanggung jawab bersama Brazil, bertanggung jawab atas paru-paru dunia. Karena itulah kita banyak kerjasama atau banyak persamaan. Mereka sangat kaya di bidang resources, di bidang segala macam yang general. Kita banyak persamaan karena itu sangat-sangat wajar kita kerjasama. Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.